Kepala Badan Intelijen Negara Legen Purnawirawan Marciono Norman dengan tegas membantah adanya isu terkait upaya penggagalan pada saat pelantikan oleh pihak tertentu. Hal itu disampaikan Marciono Norman dalam rapat koordinasi persiapan pelantikan Presiden yang dilaksanakan bersama TNI, Polri, BIN, dan Ketua MPR RI di ruangan rapat MPR pada Kamis siang. Lebih lanjut Marciono Norman menegaskan berdasarkan informasi yang dihimpun oleh BIN di lapangan tidak ada indikasi kuat adanya upaya penggagalan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kala pada 20 Oktober mendatang. yang menyatakan bahwa akan ada upaya-upaya menggagalkan jalannya penyumpahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada taap dan Wakil Presiden pada hari Senin tanggal 20 Oktober pukul 10.00 yang akan datang. Marciono Norman memastikan Jika BIN akan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak intelijen di kalangan Polri dan TNI agar pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI dapat berjalan kondusif. Dari Jakarta, Azizul Hakim melaporkan.